kemudian yang ketiga belas al-musahu kibbal kibbal al-wajhi wa'anil yamin sambil sholat meludah ke arah depan atau ke arah kanan hukumnya makroh kenapa? sabata fil hadisi sahih ani bini umar radiyallahu anhumah telah ada di hadis sahih dari ibnu umar radiyallahu anhumah hadis riwayat bukhari dan muslim ya anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam aqad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda izakana ahadukum fis salah fa innama yunaji rabba kalian kalau sedang sholat kalian itu sedang berinteraksi, bermunajah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala fa la yabzuqan baina yadaihi wa la an yaminih maka jangan meludah ke arah depan juga ke arah kanan kalau mau meludah ke arah kirinya atau di bawah kaki ini jangan dipahami tekstuan pahami tekstuan oh berarti boleh meludah ke arah kiri ini maksudnya antum sholatnya sholat sendiri sendirinya pun tidak di mesin yang sudah dimarmer di karpet ini antum pahami sholatnya kalau sendiri di rumah kita juga belum ada marmernya mungkin belum di kerami masih tanah seperti biasa jadi kalau sholat jadi meludah di bawah kan tinggal dikubur pakai debuan gitu bisa kalau antum sholat berjamaah memeludah ke kiri pak teguh ke belah kirinya pak gadiman diludah cuh gitu penak mukanya disikut apa enggak pak gadiman jadi disikut jadi jangan gampang-gampang dari kaum yang tekstual ketika memahami hadis boleh kok hadis ada sunnah diperintahkan oleh nabi ngeludah sebelah kiri ya nih lihat-lihat meratkan sunnahnya ini gitu mau dengar ya sholat terus-terus memerintahkan sholatlah kalian pakai sendal pakai sepatu ya sholat pakai sendal sepatu itu dimana mungkin di lapangan kan gitu kalau di masjid yang masjidnya memang sudah di apa jadi keramik di marmer sudah ada apanya karpetnya karpetnya juga dilaundriin mungkin tiap pekan sekali atau sebulan sekali atau dua kali nah antum main masuk pakai sepatu enggak dibuka kira-kira pak Edison marah enggak kira-kira marah jangan ini sunnah loh diperintahkan bagian dana enggak boleh seperti itu ya jadi lihat pemahami jangan jangan terlalu tekstual lihat konteknya juga paham ya kemudian dalam riwayat yang lain dari hadisnya Ibn Umar anna rasulullah s.a.w. ra'a busaqan fi jidari l-kiblah fahakkahu summa akbala ala nasi faqal rasulullah satu saat melihat melihat ludah ke arah kiblah di dinding kiblah berarti ini orang sholat sambil meludah cuh ke arah kiblah kemudian beliau menghadap kepada makmum kepada para jamaah mengatakan kalau kalian sedang sholat jangan meludah ke arah kiblah karena Allah ada di depannya di arah kiblah ini juga jangan dimaknai apa tekstual lagi ini hadis puhari muslim nanti kalau itu maknanya tekstual Allah di mana di kiblah di ka'bah itu sana tempatnya Allah jangan seperti itu itu maksudnya ke arah depan itu arah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah disinilah kalau kita baca kitabat khulbari kurang lebih ketika menjelaskan hadis seperti ini ya ibnu hajar al-askolani mengkritik mengkritik pemahaman yang meyakini Allah ada di langit berada di langit bertempat di langit menggunakan hadis di suhai muslim atau di sebagian ayat yang bisa dimaknai seperti itu surat apa? al-mulk apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit dari menurunkan azabnya kalau kita baca tafsirnya banyak yang menafsirkan itu para malaikat yang di langit atau azab yang dari langit ada memangnya menafsirkan Allah di langit di benul jarir atau bari gitu untuk apa itu yukhatib mengajak komunikasi orang-orang kafir gitu karena keyakinannya orang kafir Tuhan itu berkempat di langit kan kurang lebihnya sabrat itu maka mereka dikitab diajak komunikasi dengan keyakinan mereka kalau kita tatap ayat wal-hadis kita temukan ada ayat yang menyebutkan Allah itu di Syam Nabi Ibrahim itu mengatakan aku akan pergi ke Tuhanku perginya kemana Nabi Ibrahim Syam di Palestina ya jangan dibilang Allah ada di Palestina ini muhajirun ila rohbi aku akan hijrah ke Tuhanku hijrahnya kemana ke Palestina jangan dibilang Allah tempatnya di Palestina ini hadis Allah diarah kiblah jangan dibilang Allah ada di 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 jangan gitu makanya memaknai hadis sejarian hadis suhai muslim maksudnya Allah itu ada di mana kata si buddha di 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 langit itu jangan dimaknai tekstual sebab dalam riwayat yang lain si buddha tadi itu sebenarnya tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab bisu seperti orang bisu gak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab rasul pengen tahu ini buddha muslim atau tidak muslim ditanya kalau doa doanya menengadahkan tangan ke atas atau atau menyembah-nyembah patung yang di yang di bumi kalau menyembah di bumi kan berarti kan ke arah depan gini kalau menyembah Tuhan mengangkat tangannya ke atas itu diriwayatkan dengan makna buktinya gak ada gak ada satu ulama pun yang mengatakan orang kalau mau masuk Islam cukup mengatakan Allah di langit masuk Islam gak seperti itu enggak masuk Islam itu dengan mengiklarkan ayat-ayat hadis-hadis seperti ini jangan dimaknai tekstual digabungkan dulu kalau digabungkan Allah disebutkan Allah yang ada di langit langit gak hanya di langit di langit ada Allah di bumi juga ada iya apa enggak di surat al-an'am jadi di langit ada di bumi ada di giblat ada nanti di hadis sahih juga ada di rumah sakit Allah itu dalam hadis sahih dalam hadis apa namanya hadis kutsi woy hambaku aku sakit kenapa kamu gak menengok aku ya ya Tuhan gimana kau sakit kau bisa sakitkan Tuhan ada hambaku si fulan sakit kamu gak nengok dia seandainya kamu nengok dia pasti kau menemukanku di sampingnya berarti Allah di rumah iya mah enggak dan iya nah terus malah ada ayat Allah itu dimana-mana seolah-olah gitu kan wahuwa ma'akum a'inama kuntum kalau dibahami tekstual ya Allah dimana-mana mempersamai kalian dimana-mana kan gitu tapi gak seperti itu pemahamannya nah menurut ahlu sunnah wal jamaah dan terus keluhnya pada hadisnya Bukhari yang Rasulullah bersabda hadis Imran bin Hussein saya ingat saya saya ingat saya tapi di Bukhari pasti kan Allah walam yakun syai'un khairuh Allah sudah ada dan belum ada apapun selain Allah jadi Allah itu ada langit bumi belum ada la cahaya wala gelap itu kan semuanya makhluk wahualladhi ja'alal laylawan mahar khilfah Allah yang menjadikan siang dan malam itu makhluk ada gelap ada cahaya itu makhluk ada oksigen ada nitrogen ada apa semuanya itu namanya makhluk Allah sudah ada sebelum semua yang kita tahu itu ada bahkan semua yang kita tidak tahu juga sebelum ada Allah sudah ada klunya disini ketika para sahabat nanya ke nabi nanya beneran permulaan semua hal itu bagaimana kata rasul jelaskan Allah sudah ada berarti gak ada permulaannya sedangkan yang lain belum ada berarti selain Allah ada permulaannya itu klunya kesimpulannya dari semua yang terkait dimana Allah dimana Allah dimana Allah loh kalian kalau doa juga ngangkat ke atas itu ngangkat ke atas itu kiblatnya doa adalah langit bukan berarti Allah menempati langit sebagaimana kita menghadap ketika sholat menghadap ke kiblat bukan berarti Allah ada di kiblat meskipun ada hadis yang menyebutkan Allah di kiblat mudeng ya ini kok jadi keakidah ya padahal ke makruh makruh sholat ya gak apa-apa khawatirnya antun salah paham gitu ya khawatirnya salah paham baik terus kemudian yang keempat belas sholat di beberapa tempat berikut ini dimakruhkan dimakruhkan sholat di beberapa tempat karena ada kemungkinan najisnya kalau jelas-jelas najis haram gak boleh ini kemungkinan ada najisnya atau karena kalau kita sholat di tempat-tempat tersebut kita akan khawatir ditabrak manusia atau karena tempat tersebut adalah sumber keburukan tempat-tempat ini adalah al-aswa al-aswa pasar sholat di pasar bagian masjid yang luar bagian masjid yang luar kan banyak orang lalu-lalang padahal di masjid masih luas eh milihnya di luar banyak orang lalu-lalang nanti banyak ya ya gak khusyuk jadinya terus di jalanan manusia itu jalan depan itu mesulat di tengah-tengah khusyuk gak ngira-ngira ngeliri ada motor menghindar ada mobil atau enggak ada mobil menghindar kagak jadi sholat iya kan terus kemudian walmezbalah pembuangan sampah tempat pembuangan sampah karena pembuangan sampah itu memungkinkan ada najisnya iya apa enggak apalagi ibu-ibu kadang mohon maaf buang pampas anaknya masih ada mohon maaf ada BAB-nya gak dibuang dulu gitu bu iya apa enggak jangan ya kalau membuang apa kalau membuang pempes sebaiknya kan nyuciin anaknya itu dimana di di kamar mandi nah terus apanya itu kotorannya dimasukin klaset dulu dibuang ke situ jangan jangan masih ada BAB-nya terus main masukin ke plastik buang ke tong sampah jangan bu jangan gitu ya atau mohon maaf pembaluk haib nefas dan sebagainya kalau membuang sebaiknya di tidurkan kadang masih ada kental-kental kayak jelinya gitu ya bekas haib gitu dibuang dulu ke kemana ke kloset gitu setelah itu baru dimasukin ke kotak sampah paham gitu ya iya jadi tempat sampah itu gak semuanya sampah nanu kan najis kan gak semuanya tapi kadang-kadang ada najisnya iya tau iya bes makan pisang kulit pisang najis enggak enggak makan duret kulitnya najis enggak jeruk kulitnya najis enggak tapi habis motong ayam kan gitu terus bersihin ada kotorannya dibuat najis enggak najis jadi campur bau kalau ketahuan ada najis gak boleh gak makrohukumnya tapi haram karena ada najisnya kalau gak ketahuan ada najisnya itu maksudnya tetap gak boleh kemudian alhamam alhamam itu kamar kamar mandi bukan wc dulu itu kalau disebut hamam berarti kamar mandi kamar mandi itu tempat madin atau najasa kemungkinan ada najisnya kalau wc malah tempat tempat najis apa enggak kalau wc tempat najis enggak kalau wc kami mah bersih di ac diwangi wangiin meskipun namanya juga wc kalau ada najisnya haram kalau di wc malah gak boleh sholat yang makroh itu kalau hanya sekedar tempat mandi ada yang rumahnya tempat mandi dan wc di pisahin ada enggak pabdulantir kayaknya ya beda ya kebanyakan beliau bodi gitu ya enggak tahu beda enggak kayaknya enggak beda juga ya wc dan kamar mandi itu satu kalau wc kamar mandi satu enggak boleh sholat di situ ya karena itu tempat buang hajat enggak boleh kalau sekedar mandi beda dengan wc makroh kalau bersih tapi sebaiknya jangan sholat di situ nah kemudian mana mana lagi walkanisa tempat-tempat mohon maaf untuk untuk sholatnya agama-agama lain seperti gereja gitu ya sinago atau pura atau vihara dan sebagainya kita dilarang sholat di situ karena mengapa di situ adalah tempat yang dipakai untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala kalau enggak ada tempat lagi terpaksa sholat di situ ya cari tempat yang enggak najisnya kalau terpaksa jadi dilarang nah kemudian nah kemudian begitu juga tempat peristirahatan untah itu biasanya kalau habis diminum dia disuruh istirahat gantian jangan sholat di tempat itu khawatirnya untahnya nanti ada yang suka berot apa berot itu untah galak seruduk ditendang malah enggak jadi khusyuk sholat begitu juga makwal ibin kandangnya kandangnya untah kenapa karena kandangnya untah itu tempat najis dan tempatnya setan juga tempatnya setan begitu juga dengan dengan mawadi'ul kimar wanahuihi minal ma'asi al-fahisah sholat di tempat-tempat apa ya tempat-tempat maksiyah sholat di tempat judi mohon maaf di kasino ada kasino tapi ada musholatnya wih kayak nantang Tuhan kalau jangan meskipun kasino mau sholat jangan cari mas masjid karokean tapi ada tempat sholatnya biarkan mereka sholat disitu kita hanya jangan kesitu meskipun sekedar sholat kecuali gak ada tempat lain kalau masih ada masjid lain sholat di masjid yang lain ya wallahu'alam bis sholat begitu juga dimakurkan sholat menghadap kuburan tanpa ada batas jadi sholat diri sininya langsung kuburan ini maksudnya selain sholat jenazah selain sholat jenazah kalau sholat jenazah memang sudah dikuburkan kita gak sempat nyolati kita datang telat boleh sholat jenazah dikuburan boleh karena memang mayatnya sudah dikubur itu di hadis Bukhari Rasulullah pernah mensholatkan jenazah dikuburan mayatnya sudah dikubur boleh ini maksudnya sholat fardu bukan sholat jenazah dikuburan menghadap kubur tanpa ada sekatnya kalau ada sekatnya bagaimana ya gak masalah ini masjid sudah ada dindingnya kayak di masjid Nabawi kan gitu ada sekatnya disekat agak jauh sana itu kuburan bagai iya apa enggak ya disekat agak dekat sini ada baginda Nabi sallallahu alaihi wassalam ada Syedina siapa Abu Bakar dan Bumas jadi ada sekatnya yang makruh itu kalau tidak ada sekatnya makruh pun kalau yakin kuburannya tidak digali gak dibongkar jika dibongkar berarti ada najisnya disitu gak boleh ya sebab najis ya wallahualam soal nah kalau sujud di kuburan sujud maksudnya sujud di atas kuburan itu bisa jadi malah musrik ya yang makruh itu kan sholat menghadap kuburan bagaimana kalau sujud di kuburan bisa jadi ini hukum minimalnya haram haram kalau dia tidak mengagungkan tidak niat nyembah kalau dia mengagungkan bahkan ada penyembahan sujud seperti sujud sholat itu jadi musrik kafir cuman yang memfonis biarkan hakim perlakuan seperti itu kufur yang memfonis biarkan hakim jangan kita memfonisnya itu kufur karena tidak boleh sujud ibadah hanya kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala wallahu'alam biswa rasul bersada al-ardu kulluha masjidun illal makbaratu walhamman semua tempat di muka bumi ini masjid kecuali kamar mandi dan kuburan karenanya sebaiknya kalau anda kuburan sebaiknya jika anda kuburan di dalam masjid maka di dikeluarkan dari masjid sebaiknya nah di masjid nabawi kok gak dikeluarkan itu bukan bagian dari masjid awalnya sampai sekarang pun bukan bagian dari masjid tetap itu bagian dari luarnya bagian dari luar masjid sampai sekarang dibuat seperti itu luar masjid meskipun bangunannya sudah menyatu dalam satu masjid karena perlu masjid awalnya bukan masjid nah kita kalau membangun masjid Rasulullah dulu membangun masjid itu ada kuburan kuburan tua kalau kita buka sirah sejarah Rasulullah diminta untuk dibongkar dulu dipindahkan ke pemakaman umum baru silahkan dibuat masjid kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima belas adalah as-sukut diem diem di waktu yang tidak seharusnya diem menurut ulama syafiqnya sholat itu sebisa mungkin tidak ada kondisi kita dimana diem gak sedang mendengarkan gak sedang dikir diem saja sebisa mungkin jangan diem bahkan ketika rukuk ya Allahu akbar sami Allahu liman hamid ada dikirnya jangan diem saja nah kalau diem saja tidak ada jukir tidak ada apa yang sunah-sunah itu ditinggalkan jadinya makro kalau meninggalkan yang rukun jadinya batal sholatnya kemudian yang selanjutnya adalah bermain-main dengan jari saat sholat sambil sholat sambil tasbikul as-sabi jari di gini buni sambil sholat sambil di bunyi-bunyi atau sambil tahiyah sambil begini-gini itu bermain-main dengan jari tasbik masuk ke dalam tasbikul tasbikul awalnya gini nah ini tidak diperbolehkan dilarang oleh baginda nabi s.a.w. menafikan kehusuan ya wallahu aklam besolat sebelum sholat juga makroh tasbikul as-sabi setelah sholat itu lebih ringan banyak yang membolehkan sebisa mungkin sebelum sholat jangan tasbikul as-sabi tapi seharinya diangkat untuk berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat juga sunnahnya itu zikir gak main-main zikir kemudian angkat tangan juga doa itu disunnahkan wallahu a'lam besolat ya sebelum dilanjutkan kalau ada pertanyaan nunggu jam setengah delapan ada satu jam gak terasa ya silahkan